Halo, lagi-lagi berjumpa, berjumpa lagi bersama saya di channel Abdul Kolik Vlog S5 Ya itu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali Oke saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Di pagi yang cerah ini saya berharap Anda selalu diberi keberlimpahan rezeki Semoga hidup Anda berkah, barokah, berbahagia Damai Sejahtera Oke saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya izinkan saya Di pagi yang cerah ini untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Karena disini kita sama-sama belajar ya Saya tak ngukur sebentar, ini juga mensyukur ini matallah ya Ya gatel itu juga nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan cara mengukur Oke saudara-saudaraku dimanapun Anda berada sebelum saya kupas materi ini Silahkan Anda untuk like, komen, subscribe dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar Anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Oke saudaraku, tema kali ini ya saya beri judul Bendahi cara berpikir Anda Oke sahabat-sahabat sekalian Begini, pikiran ini kadangkan sering menipu Karena sebetulnya pikiran itu lebih bodoh daripada rasa, daripada hati, daripada jiwa Jadi pikiran, akal itu goblok Artinya akal itu lebih goblok daripada hati Artinya masih pintar hati, masih pintar rasa Ini rasakan Oke sahabat-sahabat sekalian ya Begini Suatu saat mungkin Anda dalam kehidupan ini ya Anda beraktivitas ke sana, kemari Mungkin kadang-kadang Anda juga di dapur Karena bosen di depan Ketika Anda suatu saat ya Mungkin Anda sedang siram-siram pohon Anda mungkin hobi menanam dan sebagainya ya Ketika Anda siram-siram menyirami pohon begitu Tiba-tiba itu datang Datang Ada bau Yang hinggap di hidung Anda Kalau dipikir lucu loh Kenapa angin itu kok datangnya itu ke arah Anda Kan bisa saja angin itu ke sana Ke arah yang menjauhi Anda loh Tiba-tiba saat itu Kenapa Ada bau dari ikan asin yang digoreng Atau kelotok Iya Atau terasi Ketika Anda Mencium baku Mencium bau Ikan kelotok Atau gerih Atau ikan asin Coba Anda Berpikir sejenak bahwa Anda pasti menyimpulkan Ada Ikan asin Ikan kelotok Atau terasi yang sudah digoreng Walaupun Anda tidak melihatnya Iya Padahal Anda tidak melihatnya Ketika Anda datangi ke dapur Mungkin istri Anda sedang Atau pasti Istri Anda atau tetangga Anda itu sedang menggoreng ikan asin Kelotok atau terasi Tanpa Anda melihat Tanpa Anda melihat pun Anda bisa memastikan Itu ya Poin pertama Oke Poin yang kedua Atau poin selanjutnya adalah Ketika Begitu loh Ikan asin itu Kita cium dalam bentuk aslinya Artinya masih belum digoreng Begitu loh Atau terasi Yang ketika belum dibuat sambal Ketika kita cium Waktu masih mentah Rasanya bagaimana Tidak enak Nek Bau Apa ya Baunya itu Menyengat Tidak enak lah pokoknya Mungkin Anda pernah ingat ketika Anda berjalan Pakai mobil ya Anda itu Lewat di pinggir pabrik Anda lewat di pinggir pabrik Terasi Bagaimana Baunya itu Mungkin yang ke arah Mojokerto atau Surabaya Ada itu pabrik terasi itu Baunya Tidak ngaru-ngaruan Mantap Jadi begitu ya Baunya itu tidak enak Begitu juga dengan terasi Ikan asin Kelodok yang belum digoreng Itu kalau Anda cium itu baunya tidak enak Gitu ya Ketika sesudah digoreng Ketika sesudah digoreng itu Baunya kok Mengundang rasa ingin makan Terasi itu yang awalnya tidak enak Ketika digoreng itu Sangat gimana Oke Jadi Poin yang kedua Mari kita Bisa berpikir Cerdas Artinya cerdas hati dan cerdas pikiran Begitu ya Bahwa nikmat itu datangnya bisa dari mana saja Dan nikmat yang kita terima itu Sudah didesain oleh alam semesta Atas ganda Allah Begitulah Patut kita syukuri Ketika itu kita syukuri Maka Nikmat akan ditambah Begitu ya Nah Rasa syukuri itu Bentuknya adalah ikhtiar Atau praktek Bergerak Contohnya begini Ketika Anda Sudah tahu bahwa Kalau Ikan asin Kelodok Terasi itu Dalam kondisi mentah itu Baunya tidak nyaman Ketika matang Baunya nyaman Kita ikhtiari Akhirnya kita bekerja Akhirnya kita beraktivitas Nyari uang Dapat Uang Beli kelodok Beli terasi Belikan asin Kita goreng Setelah kita goreng Kita Makan Jadi nikmatnya bertambah lagi Dengan makan Nah gitu ya Dari proses makan itu pun Begitulah Kita Bisa Menambah Nikmat lagi Artinya Makanlah Anda Dengan cara Menikmati Momen saat itu Jadi nikmati Makanan saat itu Just Just This Moment Fresh Segar Artinya pikiran segar Fresh Just This Moment Jadi Pikiran yang segar Saat itu Pikiran yang nyaman Hadirkan pikiran nyaman Ketika Ketika Saat itu Ketika Anda Melakukan Jadi ketika Anda Makan Nikmati Dengan cara Berdoa Dengan menyebut Nama Allah Yang mengasih Laki Yang penyayang Begitu ya Ada doanya kan Allahumma Bariklana Bima Rizak Sana Wadzina Adzak Dan Ketika Anda Sesudah berdoa Dan penuh Penghayatan Pasti yang hadir Adalah Rasa Syukur Anda bisa Menambahkan lagi Apa itu Sejenak Doakan Orang-orang Yang telah Bisa Menghadirkan Makanan Sampai ke Meja Anda Sampai ke Mulut Anda Kan Ketika Ikan asin Hadir itu Artinya Adanya Ikan asin Kelotok terasi Itu Itu bisa Menjadi Bisa hadir Pada Menumahkan Anda Pada piring Anda Atau ke mulut Anda Itu kan Harus ada Nelayan Yang menangkap Harus ada Yang membawa Kedaratan Nanti nelayan Di situ Di kapal itu Banyak pekerjaan Nanti belum Setelah itu Dikeringkan Setelah itu Diproses Artinya dari proses itu Kan butuh Tenaga kerja Nanti tenaga kerja Dapat bayaran Bisa Blah-blah-blah Nanti diangkut Di Pasar Istri Anda Belanja Sampailah Ke dapur Akhirnya Dimasak Sampailah Ke Hadapan Anda Atau ketika Anda Masak sendiri pun Berarti Tidak mungkin Anda Menyari ke laut Sendiri Banyak orang Yang Bisa Menghantarkan Makanan itu Artinya Untuk Hadirnya Makanan Kemulut Anda Itu Banyak Makan Orang Makan Doakan Orang Yang Telah Menjadi Sarana Artinya Doakan Orang Orang Yang menjadi Penyebab Hadirnya Makanan Itu Kedalam Mulut Anda Oke Begitu Jadi Akses Terus Kebahagiaan Akses Terus Syukuri Ketika Anda Bisa Bersyukur Makan Nikmat Anda Akan Ditambah Oke Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Ada Kekurangan Dari Materi Ini Mohon Maaf Jika Ada Kebenaran Dari Materi Ini Semata Mata Tentangnya Dari Allah Yang Maha Benar Dan Maha Segala Kalanya Oke Salam Sehat Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk Sembuh Sehat Caranya Sangat Cederhana Sekali Oke Semoga Selalu Diberi Rizki Yang Barokah Semoga Hidup Anda Selalu Berkelimpahan Rizki Berkelimpahan Kebahagiaan Semoga Anda Sehat Lahir Batin Dan Hidup Sejahtera Oke Bila Taufiq Walidah Waridawal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh